Terima kasih telah menonton 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 Agar menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Tenderti Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ada bang dawek juga nih yang emang basicnya temen-temen apalani sebenernya dari dulunya juga dari zaman sekolahnya udah demen naik-naik deh demen daki-daki ya sebenernya udah ada basic demen malam ya kayak gitu ya ini thank you juga nih buat bang Yadi nih Bang Kodi nih Bang Yadinya mohon maaf nih dia udah nggak sempet tampil di sini karena harus cepet cabut nih balik ke Jakarta cuman thank you banget supportnya untuk Bang Yadi yang sebagai komandan rescue di ACT udah bisa juga ikut bergabung di apalah gitu dan gue minta doa juga ya untuk teman-teman apalainya akan diberikan legalitas dan akan dibantu sama bang ya Wih keren banget terus ngopi dulu nih ngopi dong ngopi dulu hahaha kopi lumayan ya oh iya iya di Kahen Kahen anggaplah nih sebagai sesepulah ya di di Apala nih jadi jadi orang yang yang dulunya emang ngegiatin pencinta alam nih di alumninya gitu loh nah Kahen nih punya kriteria apa nih dalam semalam udah udah terpilih kan nih ketua kita nih Apala nih ya kan tapi sebelumnya sih kita saksikan yang lewat dulu nih sambil dengerin Metallica tuh hahaha salam lestari satu udara nah kita lanjut lagi nih gue lah sambil banding rokok hahaha gue ngeri gue ngeri hahaha ganti gue ngeri hahaha aduh kita lanjut lagi nih tadi kita pertanyaannya ke seorang pemimpin sebagai apa jabatan ini ketua ya ketua ya ketua ketua pencinta alamnya apalah nih penggiat apalah penggiat apalah penggiat apalah penggiat apalah penggiat apalah ini sama temen-temen apalah nih karena apa nih konsisten dimana atau gimana atau profilnya Bang Alek Goye lah yang mungkin Kahen dan temen-temen nih nah Max juga lihat gitu bahwasannya Goye ini punya punya talenta disitu atau punya inilah Pak katakanlah cocok gitu loh untuk menjadi seorang ketua di apalah nih seorang pemimpin itu harus bisa mengatur bekerja juga action juga dan mencontohkan woi kalau untuk pendakian itu dinamakan apa ya prinsip backup juga prinsip backup namanya itu gue lihat di Alex gue itu ada ada dia disitu ya prinsip backupnya ringan tangannya kepeduliannya sesama kawan tuh dia udah sulitnya punya ya walaupun agak kalem ya Alex gue sebenernya dia kalem slow ya enggak kalem slow 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 Bang Alek ya mantap hahaha berarti jadi kalau gue lihat tuh dia akhirnya setuju nih untuk mendukung Bang Alek tadi malam sebagai ketua apalah gitu dengan bisa ditambahin ya nah boleh Bang ini bukan bossy bossy apa tuh karakternya bukan bossy yang cuma eh itu eh dia enggak kayak gitu dia BCR tapi dia juga bertindak iya iya mencontohkan gitu ya dia gue perhatiin cuma dia enggak enggak peka gue perhatiin enggak banget hahaha gue tambahin ya nah Bang Max nih bisa nambahin ya kalau gue ini menurut pendapat gue ya kalau sosok goye yang di mata lo ya untuk kenapa di calon kan jadi ketua apalah ya kan untuk generasi sekarang jadi gue dari lihat dari sosok seorang goye sama kondisi yang ada sekarang sebenernya temen-temen selain goye yang masih alumni penerbangan entah gotama atau halim eh sama aja gotama atau 615 616 itu banyak yang lebih luka konten daripada goye tapi dalam hal ini goye itu kebetulan yang masih aktif itu ya adanya kita-kita doang gitu ya kan jadi ya kondisi itu yang kita manfaatkan gitu kalau secara talent secara ini Alhamdulillah biasa-biasa aja gitu ya tadi yang seperti gue bilang banyak di luar gue di luar gue di luar kehenita yang lebih keren yang jago masalah ilmu apa survival dan lain-lain yang lebih berkompeten lah ya kan tapi gitu kondisi sekarang yang ada itu cuma kita-kita doang yang masih misalnya masih hobi sama kemarin naik gunung ini-ini berarti kan seorang goye masih tetap ada di sini gitu jadi energi itu yang masih dia punya untuk ayo kita kumpulin teman-teman ayo minimal itu semangat ya iya minimal itu aja dulu dia punya energi untuk ayo kita kumpul ayo kita ini-ini-ini udah gue rasa itu cukup untuk cukup ya karena toh karena toh ke depan apalah sendiri pasti tim kan tim walk kan tim ada struktural disitu ya insya Allah ada iya 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 yang tadi bang Yady bilang mau bantu apalah ya untuk legalisasi bang Yady mau bantu apa aja sih untuk itu mudah-mudahan pelatihan tim relawan tim rescue kita mau diapain nih bang Yady nih teman-teman mau diapain nih sama bang Yady mau diapain nih itu untuk oh gitu nggak intinya intinya bang Yady itu siap untuk support support ya untuk dalam hal ini pelatihan sama akomodasi sama apa peralatan yang dia punya ya kayak dia bilang ada perahu perahu karet dan lain-lain untuk pelatihan auto rescue sebelum terjun ke bencana kan paling gak kan kita-kita ini harus dikasih harus tau dulu gimana caranya auto rescue itu penanganannya intinya pelatihannya harus-harus dan itu dia siap untuk bisa sebagai trainer juga lah ya iya dia siap untuk support semuanya dari mulai tenaga pengajarnya prakteknya dia melatih sendiri karena komandan juga posisinya kan seorang pemimpin juga di ACT ya ya dalam hal ini ya gua pribadi ya terima kasih banyak buat bang Yady mau support adik-adiknya yang yang masih punya semangat untuk ayo kita sama-sama ya kan kita kita jalan yang terutama yang masih satu hobi satu pemikiran satu visi satu misi ayolah gabung gitu ya ayolah gabung iya karena itu memang dengan munculnya Alec dan Dawe yang di tim Apala nih bisa membangkitkan nih para sahabat-sahabat alam dari alumni penerbangan weh pasti ayo dong 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 bagi-bagi yong woyok kita gabung disini kami kami butuh ide-ide dan gagasan dari semua teman-teman kalau mau merapat ke Apala silahkan welcome ya gua tunggu ditungguin tuh hahaha karena besar Gak akan mungkin kalau jalan sendiri Jalan bareng lebih asik Bang Yadi ini lebih ke apa sih program-programnya nih? Survival? Lebih ke ngapain nih? Ke bentuk apa deh? Bakti sosial dan kemangsiaan ya Rescue Rescue ya? Itu kan untuk selamatan bencana Berarti perlu orang-orang yang jiwa sosial Tinggi juga nih Pekak sama keadaan alam Sama keadaan misalnya ada bencana dimana segala macem Ini temen-temen apalah berarti ready ya? Ready berangkat ya? Dan nantipun akan diberikan perangkat Semacam apa deh Oh APD nya ya? Wih keren nih Keren-keren Dan kalau misalnya Bukan kalau misalnya ya Dan sudah pasti Yang namanya seorang pendaki itu Pasti dia punya jiwa sosial yang tinggi Pasti ya? Enggak diraguin tuh? Enggak, enggak diragukan Oh gue ragu sama lu Aku juga ragu padamu Nah kalau ini nih Gue ini ke tempat nih Kenapa sih apalah disini bikin ini? Kenapa ini? Kebetulan dari Intenal Apanya sendiri ini adalah pengurus tempat ini Dan dipercayakan sebagai konseptor ya? Ya Max ya? Max nih ya? Max ya? Ya, namanya Coba nama kok Pak Ijo Sampai lapan sih ya? Aduh, aduh Max lu bisa ceritain nih Ceritain nih Mengenai tempat ini Ya gue baru Nah Sebelum Max ceritain nih Ada pecaknilanya Bang Jalil loh Gak pecaknilanya Bang Jalil Sukses terus Bang Jalil Mantap lah Oke balik lagi nih Kita ceritain nih Kegiatan-kegiatan penerbangan nih Ternyata gak cuman gitu-gitu aja gitu loh Gak cuman posisinya Ya si KT sendiri ini juga Coba cari gitu Apa-apaan aja sih nih Kegiatan-kegiatan yang digagas sama alumni-alumni kapal nih gitu Jadi kita juga kepengen ada disitu Terlibat di dalamnya gitu Jadi mempublish juga lah Apalagi kegiatan-kegiatannya kan Kegiatan sosial Kegiatan alam Yang jelas-jelas Maksudnya Manfaatnya insya Allah nih banyak nih Buat Buat orang banyak gitu loh Jadi mungkin dawayahnya juga nih Alumni-alumni penerbangan nih Berpikir untuk Gue bawa bekal nih buat ntar gitu Ntar kita pulang gitu Ada bekalnya Nah ini salah satu nih Salah satu hal yang insya Allah Dapet bekal itu gitu Amin Nah Maks Lu ceritain tuh Maks Tentang ini Maks Kenapa gak ada disini gitu Nah kenapa sih disini loh Lu sebagai konseptor nih Ini namanya apa Maks? Oke ya Nah akhirnya Maks? Semua serba dadakan ya Awalnya gue cuma ngajak ngopi Beberapa temen Ngopi yuk Ngopi yuk Ngopi Nah gue share gambar lokasi sini Ya gue pikir cuma 6 orang 7 orang Ya paling sedikit 4 Ya kan Gak utuhnya gue ngikut Gue ngikut Wah jadi sebanyak ini Ya kan Alhamdulillah Jadi nih acara disini Ya kalau Tempat ini apa sih Tempat ini apa sih Tempat ini Jadi Garis besar aja Gue sama temen-temen gue Dapet kepercayaan Untuk Mengelola tempat ini Ya kan Dan Dan kita udah 6 bulan disini Jadi Dari awal gue udah jujur Sama temen-temen Udah berusaha apa adanya Gue bilang Ini tempat masih jelek Masih berhantakan Baru dibabat Tapi kalau untuk ngopi-ngopi aja Asik gitu Ya Namanya Luipangaduan Bang Luipangaduan Luipangaduan itu ya Memang udah Masyarakat sini Namai tempat itu Luipangaduan Jadi ya rencananya Ini ke depan ya Ada Glamping Glamour Glamour Camp Jadi lu Lu nge-camp Cukup Sewa tempat Di dalam tenda Tendanya itu Udah ada tempat tidur Udah ada TV Udah lemari Ada TV Max Iya Tapi itu tenda bangunannya Ui Itu namanya Glamour Camp Free YP juga enggak Free YP insya Allah ada Wih Mantap Terus area Area camping ground Area outbound Area pemandian Kita fokus di agrowisata Kita fokus di agrowisata Jadi Ya gue gunakan kesempatan ini Teman-teman mau datang sini rame-rame Ya Alhamdulillah Gue terima kasih juga Buat teman-teman KTS Paling enggak Anak apalah merawanin tempat ini Ini baru pertama kalinya Ada camping ceria Itu disini Memang sebelumnya belum pernah ada Jadi yaudahlah sekalian Gue bilang Karena memang kita belum siap Untuk terima tamu Gitu Jadi mas Masih internal Anak-anak kapal ya Kesini ya Untuk Ini perdana Yang ada camp cer disini Wih Udah Apalah bola apalah Max luasnya berapa sih Yang lu kelola nih Atau teman-teman Kalau yang Yayasan Hubul Waton Indonesia Nah jadi kita Bersama teman-teman itu Dalam satu wadah Yayasan Hubul Waton Indonesia Kita dapat kepercayaan Untuk melola lahan ini Seluas 30 hektare lebih Lahan yang kita kelola Jadi ini ada amanah Yang dititipin ke NT Atau teman-teman ya Amanah apa nih Amanah ngelola ini gitu loh Oh iya Ya sebenarnya itu Pasti Itu jadi amanah Jadi tanggung jawab Teman-teman Khususnya di Yayasan Hubul Waton Ya kan Untuk bisa amanah Untuk bisa Gimana caranya Masyarakat bisa merasakan Manfaatnya dengan adanya Yayasan Hubul Waton Indonesia Masyarakat sekitar sini ya Masyarakat terkhusus Masyarakat sekitar sini Harus merasakan dampaknya Mereka harus merasakan Harapan lu Apaan aja di Benefit buat Masyarakat sekitar nih Benefit-benefit yang akan Mereka dapatkan nih Dengan adanya Ginian nih Dengan adanya Selama ini juga kita kan Bersinergi sama masyarakat setempat Ya kan Ya tentunya dengan Ini bukan harapan Yayasan Hubul Waton aja Bukan yayasan Gue pribadi Tapi jadi harapan Antara yayasan dan masyarakat Harapan bersama Semoga Kesejahteraan masyarakat Bisa membawa Manfaat buat semua Semuanya bisa senang Bisa Sejahtera itu aja Everybody happy gitu ya Everybody happy Insya Allah Amin Jadi ya Alhamdulillah Teman-teman apalah bisa kesini Dan Sebenernya Awe bang ya Untuk kedepannya sih Gak cuma teman-teman apalah aja Gue juga Ngundang Komunitas Penggiat alam lainnya Kalau lu semua Punya event Punya kegiatan apa-apa Monggo silahkan Untuk alumni kapal Alumni penerbangan Oh Silahkan join Untuk Terkhusus untuk alumni penerbangan Join us disini Buat alumni-alumni Sekolah lain juga Boleh kan Boleh juga Karena yang nonton Bukan anak kapal doang nih Untuk komunitas Gampang ngejarah kan kok Seru Lalu kayak tracking Tracking Susur sungai Sampai ke curut Apa Tadi tiga curug ya Dua curug sih Memang curug yang dua itu Belum ada namanya Belum dinamain Ya intinya Gue udah mau kasih nama Belum dinamain Curug apalah Oke jadi intinya Gue ngundang Semua komunitas yang ada Enggak hanya apalah Enggak hanya Para penggiat alam ya Enggak hanya Satu ruang lingkup Alumni penerbangan aja Enggak gue Ayo Semuanya Kalau yang mau merapat kemari Ngadain kegiatan disini Entah di iklat Entah Apa LDK Atau kegiatan-kegiatan Alam ya Silahkan Disini terbuka kok Buat semuanya Berarti ada kemungkinan Enggak ke depannya Ketika Apalani sudah Mendapatkan training Dari ACT Segala Super Segala macem Itu ada Mungkin ada program juga ya Per tribulan Per tribulan Mungkin nanti Kita akan adakan Sini lagi Dan mungkin nanti juga Akan adakan tempat lain Tapi yang pasti ini sih Tidak mengesalkan tempatnya Oh iya Untuk tempat ini Namanya tadi Gue udah tersebutin ya Ini Lui Pangaduan Lokasinya di Kampung Muhara Bojongkoneng Babakan Madang Babakan Madang Catet tuh Lo inget Baik-baik Main-main kemari Lumayan Jarak gak Gak terlalu jauh Dari Jakarta Buat-buat nyantai Enak Relax Nah kita lanjut lagi Nanti nih Ada yang lewat Nah Masih nih kita Di channelnya Kapal True Story Channelnya Kebanggaan kita semua nih Alumni penerbangan Yang pasti kita Expose nih Kegiatan-kegiatan Teman alumni nih Kebelakang kan kita Pasti tuh Bicaranya Merangkai Deskripsinya Kates kan Merangkai kisah lalu Kini dan nanti Jadi teman-teman Juga masih Ingat ceritanya lalu Gitu kan Terusnya yang Kininnya Tahu kabar juga Kawannya Sekarang gimana Kabarnya Terus nantinya Harapan kita bersama nih Karena gak ditemuin nih Posisi kayak begini nih Gak ditemuin mungkin Di kita Oto SMP Atau di SMA Yang biasa aja gitu Karena kita Jelas luar biasa Soalnya nongkrong sama Nongkrong sama anak kapal nih Gue bisa nongkrong sama alumni 2020 kan Gokil lah ya kan Gue bisa kenal sama Ngebel 20 Gue nongkrong bareng sama dia Ngopi bareng kayak gitu Gak ada jarak Gak ada jarak Nah kita lanjut lagi nih Ngebahasin si Apalan nih Untuk agendanya Apalan nih Kahen nih Tuh ke depannya apa aja nih Kahen nih Agendanya apalan Ini the truth nya Belum Belum kita Matangin ya Untuk agenda Kedepannya gitu Agenda kegiatan Tapi sudah ada Agak-agak blurring Tapi pasti Ngeblur-ngeblur Cuman Oh remeng-remeng gitu ya Remeng-remeng Tapi Pakai hati ngeliatnya gitu Tapi pasti Untuk agenda apalah itu Yang pasti itu Triwulan Kita kan mengadakan Camp chair Itu untuk para Alumni penerbangan Camping ceria ya Camping ceria Camping ceria Nanti mungkin bisa diisi Tapi dengan Kan kita kan sekarang Mungkin ada Beberapa pengusaha gitu ya Entah di bidang Restoran Atau bidang apa gitu Jadi memang kita bisa sharing ilmu Berbagi ilmu gitu Yang punya Jago ngeracik kopi Atau ngeracik teh Atau ngeracik susu gitu Bisa berbagi Dan saat kita camp chair nanti Mungkin kita bisa demo Dari gue begini tekniknya Dari gue begini tekniknya Kita bisa saling berbagi ilmu gitu kan Banyak-banyak Hal-hal manfaat Yang diberi disitu ya Ciii Asyik Diberi yang didapatkan gitu Ini camp chair juga Ada kemungkinan gak sih Punya pikiran Ngelibatin keluarga juga Bawa bini Bawa anak Kedepan Ada ya? Ada Family camp gitu ya Iya Betul Dan diharapankan sih Kita benar-benar bersatu gitu Dalam skala Tadinya Small Medium Langsung skala besar Oh ya Extra last ya Itu minuman apa SXL berapa ya Nampak cepat ya Nampak lima belak Nampak lima belak Bokul terus Produk ya Kapal true story Thank you nih Buat temen-temen yang udah support Kapal true story Oh kebahagiaan kaosnya Seperti itu Jadi mungkin Ya bisa nebus-nebus kita juga dulu Kalau kita bagaimana Mungkin gitu ya Bekal-bekal lah Untuk kita Betul Iya bang ya Betul Iya Kherinas anfaahumlinas Apa itu bang? Jadilah manusia yang bermanfaat Untuk orang lain Amin 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 Ternyata sama-sama juga Kan ketika ngobrol sebelumnya Sama Bang Max Sama Kak Hen Lebih kesitu juga Bermanfaat untuk Manusia yang lain Iya Emang gitu lah Orangin orang Manusiain manusia Iya Emang giat di alam itu begitu Pelajaran Amdu Itu manusia Hahaha